12 orang diperiksa polisi terkait kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan tol Sunterpulau, Gebang, Jakarta yang menewaskan seorang petugas keamanan proyek. Korban tewas karena tertimpa besi dari atas jalan tol. Polisi memasang garis polisi dan menghentikan sementara proyek pembangunan jalan tol Sunterpulau, Gebang. Setelah seorang petugas keamanan proyek, ASEP tewas tertimpa besi akhir pekan lalu. Penyelidikan dilakukan guna memastikan penyebab kematian ASEP, termasuk penerapan penggunaan peralatan standar keselamatan kerja. Polisi kini mengamankan sebilah besi sebagai barang bukti. 8 orang saksi dan 4 pekerja proyek diperiksa polisi terkait peristiwa tersebut. Kalau saat terjadinya kita masih dalam pemeriksaan. Saya saksi saat kejadiannya ya. Tapi setelah kejadian ya korban sudah terdapat di dalam area proyek ya. Perlu dikentekankan ini kejadian masih dalam area proyek, bukan di jalan umum. ASEP terluka parah dan ditemukan terkapar di bawah konstruksi proyek tol di Jalan Raya Bekasi, Kilometer 21, wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu sore. Tetapi karena luka parah di bagian kepala akhirnya meninggal dunia. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Ainews melaporkan.